Intro Untuk meningkatkan dan menjadi ajang penampilan potensi desa wisata di Kabupaten Gunung Gidul, Sisi Utara, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Gidul mengadakan gelar potensi desa wisata. Angkat 14 Mei 2023 yang bertempat di Desinasi Wisata Puntuk Kepoh, Katongan, Kapanewon, Lipar. Gelar potensi desa wisata ini diikuti oleh 10 desa wisata di Kabupaten Gunung Gidul di Sisi Utara, di antaranya Desa Wisata Katongan, Kapanewon, Lipar, Desa Wisata Kampung, Kapanewon, Ngawen, dan Desa Wisata Bendung, Kapanewon, Semin. Selain itu ada juga Desa Wisata Gedung Poh, Desa Wisata Gedung Geris, Desa Wisata Pengkol, dan Desa Wisata Bilang Rejo, Kapanewon, Lipar. Kemudian ada Desa Wisata Peci, Kapanewon, Ngawen, Desa Wisata Candi Rejo di Kapanewon, Semin, Desa Wisata Ngalang, dan Desa Wisata Mertelu, Kapanewon, Gedang Sari. Terima kasih untuk hari ini adalah hari yang kelima terakhir kegiatan kita terkait dengan workshop pengembangan SDM pariwisata sekaligus gelar potensi desa wisata. Nah, di dalam gelar potensi desa wisata ini, Alhamdulillah hari ini dari 10 desa wisata yang kita libatkan, hadir semua membawa produk-produk UMKM mereka yang memiliki ciri khas masing-masing. Sehingga di dalam kesempatan ini kami sangat berbahagia sekali karena di kawasan Puntuk Kepuh ini didukung oleh 10 desa wisata yang lainnya, mulai menggerakkan bagaimana mencoba menggelar eksibisi ataupun gelaran potensi di dalam satu kawasan wisata. Nah, dalam hal ini kami sangat berterima kasih pada seluruh kalurahan yang mensupport kegiatan di hari ini, dan Pak Lurah hari ini juga pada hadir ikut di dalam kegiatan talk show, yaitu tema yang diangkat dalam talk show memang hari ini dalam rangka bagaimana menggerakkan potensi desa mandiri budaya melalui empat pilar, yaitu desa wisata, desa budaya, desa trener, dan desa berima, seperti itu. Untuk katungan itu, untuk acara kegiatan pak kiri yang kita tampilkan itu ada kecobosok, kemudian ada seni soponyono yang sudah tadi tampil, kemudian yang ketiga itu nanti ada seni jadil. Kalau tempat ini yang ditampilkan itu ya ada beberapa setan, ada sepuluh setan dari sepuluh desa, kemudian juga kuliner-kuliner yang ada, itu semua kita tampilkan di sini. Jadi ada potensi tiap-tiap desa kuliner, tiap-tiap desa itu semua kita munculkan di bundok. Ya, terima kasih. Kami dari Keluruan Bentung, Kapal Dewan Semin, hadir di dalam acara gelar potensi desa wisata. Kami hadir di sini adalah produk-produk dari kelompok kami desa trener dan desa prima, di mana ini adalah salah satu potensi pelucang wisata di Keluruan Bentung, yaitu Rumpur Mataramat. Agar dengan hadirnya potensi ini, menambah promosi desa kita, desa untung, menjadi desa wisata yang go internasional. Terima kasih. Banyak, kita ada untuk kerupuk, yang dari bakar jurang, terus ada keripik, kolan keripik, terus ada makanan kuliner, yang pertama, yang kami banggakan, dan kami promosikan, yaitu kopi Gunung Gemar. Ini yang kami jual sebagai simbol khas kaloran kampung. Di desa kami, desa wisata kampung, kelompok pengelola desa wisata sudah sangat berkontribusi dalam rangka peningkatan desa wisata maupun potensi desa sebagai kekayaan kalorahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat juga pendapatan kalorahan. Jadi, untuk pengelola desa wisata sudah sangat berkontribusi. Imawan Matare menggabarkan dari Kapanewan Ulipar, Kabupaten Gunung Gitul untuk Gunung Gitul TV. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.